Intro Netralitas TNI merupakan wujud dari jati diri TNI sebagai tentara profesional Salah satu makna dari tentara profesional adalah bahwa setiap anggota TNI tidak boleh berpolitik praktis dan pemahaman ini harus selalu melekat dalam diri setiap prajurit baik pada masa pilkada, pilek maupun pilpes Politik TNI adalah politik negara bahwa setiap anggota TNI harus mengikuti kebijakan politik negara Hal tersebut diungkapkan Dandim 1420 Sidrap, Light Call Infantry JP Situmerang, Esos saat membuka pelaksanaan pembinaan netralitas TNI dalam pemilu dan antisipasi balat kom di Aulama Kodim 1420 Sidrap Kelurahan Majeling Watang, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap pada Rabu 10 Juni 2020 pagi Kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan program bidang teritorial dan dilaksanakan oleh semua satuan kewilayahan khususnya Kodim Walaupun untuk wilayah Kodim 1420 Sidrap tidak ada pelaksanaan pemilu kada dalam tahun ini Lanjutnya namun materi tentang pembinaan netralitas ini tetap kita laksanakan karena itu merupakan hal yang sangat penting sehingga perlu terus diingatkan kepada kita semua Termasuk ibu-ibu Persit karena Persit merupakan bagian dari keluarga besar TNI harus senantiasa mengingatkan para suami untuk selalu bisa netral Dalam kesempatan tersebut Light Call Infantry JP Situmerang, Esos menyampaikan nantinya juga akan diberikan materi terkait antisipasi bahaya laten komunis balat kom Saat ini marak perbincangan atau diskusi terkait dengan komunis baik itu di medsos maupun di media elektronik Ada yang berpendapat bahwa bahaya laten komunis di Indonesia sudah tidak ada Namun kita harus ingat bahwa bahaya laten komunis sifatnya pasang surut, timbul tenggelam Ketika ada kesempatan atau peluang bahaya laten itu akan muncul Namun bila terdesak dia akan tenggelam untuk sementara Dan dimenambahkan kita harus menjaga keluarga kita, tetangga kita agar jangan sampai terpengaruh bahaya laten komunis ini Terkhusus kepada anak-anak muda karena mereka sangat rentan dan gampang terpengaruh dengan perubahan Oleh karena itu saya mengajak seluruh rekan dan keluarga agar tetap puas pada Dan kita harus menolak paham ini karena paham komunis adalah paham yang bertentangan dengan falsapa negara kita, Pancasila Dan perlu diingat bahaya laten komunis itu tidak akan pernah hilang Terlihat dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Persid KCK Cabang 44 DIM 1420 Nyonya Yohana J.P. Situmorang Beserta pengurus, para perwira staf, para dan ramil, dan personel Kodim 1420 Erwin Parolai, AJP News